Anda kembali di Sindu Sore Pemirsa, ratusan orang tua siswa bersama kelompok relawan Dewan Kesehatan Rakyat yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan menggelar aksi unjuk rasa di depan SMA Negeri 4 Kota Depok. Mereka menuntut transparansi PPDB SMA di Kota Depok. Ratusan peserta unjuk rasa long match menuju depan pagar SMA 4 Depok. Mereka membawa sepanduk dan poster bertuliskan aksi solidaritas untuk transparansi PPDB SMA atau SMK di Kota Depok. Demo diwarnai saling dorong karena masa memaksa masuk sekolah untuk bertemu dengan pihak SMA Negeri 4 Kota Depok. Aksi hari ini itu target utamanya adalah ketemu dengan perwakilan Dinas Pendidikan yang notabene SMA itu kan menjadi tanggung jawabnya Dinas Provinsi ya. Jadi kita mampunya hanya di MKKS, kita ingin silaturahmi, ingin menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama proses PPDB ini. Intinya adalah kita menuntut transparansi banget. Sampai demo usai pihak sekolah SMA Negeri 4 Depok tak kunjung menemui para orang tua siswa yang anaknya ditolak dengan alasan jalur jurnasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan calon siswa baru dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB tahap pertama. Disdik menemukan dokumen kartu keluarga tidak sesuai dengan domisili bahkan diduga palsu. Puluhan calon siswa baru didiskualifikasi dalam pendaftaran peserta didik baru PPDB tahap satu Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendapati dokumen kartu keluarga tidak sesuai dengan domisili bahkan diduga dipalsukan. Puluhan calon siswa baru yang dianulir mendaftar di dua sekolah SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung. Sekolah mendapati kartu keluarga tidak sesuai saat proses verifikasi dan validasi. 94 calon siswa baru diduga menggunakan kartu keluarga palsu. Penjabat Gubernur Jawa Barat menegaskan Pemprov Jabar serius menangani pelanggaran yang ditemukan dalam PPDB. PPDB tahun ini diharapkan perjalanan bersih, jujur, dan transparan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, N News, melaporkan. Kita bergeser ke Sumatera Selatan. Ombudsman Sumatera Selatan meminta pengumuman penerimaan peserta didik baru PPDB SMA Jalur Prestasi ditunda. Hal itu karena ditemukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB Jalur Prestasi. Bukan hanya jalur zonasi yang bermasalah, PPDB Jalur Prestasi pun juga banyak disalahgunakan. Ombudsman Sumatera Selatan menemukan dugaan kecurangan PPDB Jalur Prestasi. Komisioner Ombudsman RI, Johannes Widiantoro, mengatakan dari kuota yang disediakan untuk peserta didik baru Jalur Prestasi, 70 persen calon siswa yang dinyatakan lolos terindikasi curang. Sementara mereka juga yang berprestasi ini justru tidak lolos di Jalur Prestasi. Jalur Prestasi menemukan adanya kasus kecurangan pada PPDB 2024. Kecurangan banyak ditemukan di berbagai jalur seperti zonasi, prestasi, dan afirmasi. Hingga 20 Juni 2024, JPPI menemukan ada sekitar 162 kasus kecurangan yang terbagi di jalur PPDB zonasi, prestasi, afirmasi, dan jalur mutasi. Tertinggi kasus kecurangan terjadi di jalur prestasi, di mana sebanyak 42 persen kasus terjadi. Jadi masalah-masalah ini masalah musiman dan terjadi setiap tahun. Mulai dari kecurangan di jalur zonasi, kemudian manipulasi di jalur prestasi, kemudian maladministrasi di jalur mutasi, dan di banyak jalur-jalur VVIP yang sebenarnya tidak ada di peraturan, tapi itu terjadi lagi di 2024. Lebih lanjut, Ubaid juga menjelaskan jika parameter jalur prestasi kurang jelas, sehingga banyak anak-anak yang berprestasi justru tak lolos dalam jalur ini. Di kota Palembang ditemukan kegagalan anak-anak hingga 80 persen dari tujuh sekolah negeri. Tak hanya itu, Ubaid juga menjelaskan jika adanya dugaan manipulasi kakak yang juga terjadi pada jalur mutasi perpindahan orang tua. Hal ini terjadi karena sistem zonasi dianggap tak berkeadilan, karena hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah. Jadi setiap tahun ya, ada jalur resmi, jalur reguler itu kan, yang namanya zonasi, prestasi, afirmasi, mutasi, itu jalur resmi gitu. Tetapi setiap tahun juga, ini sudah menjadi pemahaman masyarakat ya, semua tahu bahwa ada jalur VVIP ini. Nah, jalur VVIP ini yang tidak ada di peraturan, tetapi nyata di lapangan, yaitu jalur melalui titipan orang dalam dan juga jalur gratifikasi ini. Dan jalur gratifikasi maupun titipan orang dalam, ini menerobos kemana-mana. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, mendukung adanya forum bersama yang digagas Kemendikbud untuk mencegah manipulasi kecurangan pada PPDB. Tetapi JPPI menekankan agar forum bersama dapat melibatkan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan.